Pemindahan Ibu Kota akan menerapkan konsep kota pintar. Kepindahan itu juga akan diikuti rencana perpindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota yang baru. Kemenpan RB telah mengkaji ASN yang bakal ditempatkan di penajam pasar utara. Deputi bidang SDM aparatur Kemenpan RB, Setiawan Wangsaat Maja mengatakan, nantinya ASN yang dipindahkan dituntut harus bisa menjalankan sistem pemerintahan berbasis teknologi. Yang pertama kan kita harus mesti tahu persis bahwa di Ibu Kota baru itu nantinya akan seperti apa. Jadi kalau kami melihat dari blueprintnya Bapak Nas atau pidatonya Pak Presiden, bahwa di sana itu Ibu Kota baru akan menjadi smart city, terus kemudian sistem elektronik pemerintah berbasis elektronik akan dijalankan dan lain sebagainya. Ya kurang lebih kan kita membutuhkan kompetensi-kompetensi ASN yang mengarah kepada sana untuk bisa, apa istilahnya, bisa menjalankan itu semua, kurang lebih seperti itu. Setiawan menambahkan, pihaknya meyakini ASN yang ditempatkan di Ibu Kota yang baru bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Kan ada juga sih usia yang sudah di atas 50 tahun, tapi misalnya mereka bisa mengikuti perkembangan zaman, kan ada kan gitu. Tetapi kalau usia barangkali kayak sekarang gini, seleksi CPNS yang 2014, itu semua sudah menggunakan sistem elektronik, dari mulai pendaftaran sampai dengan seleksi. Artinya kita bisa yakini mereka pasti bisa mengikuti apabila nanti pemerintahan sistemnya berbasis elektronik. Udah pasti kan begitu. Nah tambah yang, ngurutnya adalah seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dari Jakarta, Suri Dinata, melaporkan.